Ya, jadi lumayan berjalan terus ya, air mancur tanpa baterai, tanpa SCC dan komponen lain. Jadi langsung disambungkan ke solar panel, ya seperti ini. Ya, jumpa lagi channel hari PLTS. Oke, jadi di depan sudah ada solar panel yang berkapasitas 100 WP ya. Sudah dipasang kabel outputnya, dan kita akan cek outputnya berapa volt untuk solar panel ini. Ya, lanjut kita akan cek ya output solar panelnya. Oke, sudah disiapkan avometer atau multitester. Jadi outputnya kita akan cek berapa volt. Langsung kita cek plus dan minus. Ya, jadi terbaca 21 volt ya. DC 21 volt. Oke, jadi kita akan eksperimen ya. Dari solar panel ini langsung menuju pompa ya. Pompa DC. Jadi pompa-nya sudah ada di depan, yaitu seperti ini. Dan untuk pipanya seperti ini ya. Supaya menjadi air mancur. Ini spek pompa-nya ya. Jadi pompa DC. Dengan voltasenya. 12. 12 volt. 8 watt. Dayanya. Ya, jadi dari solar panel itu kita akan langsungkan ke pompa ya. Apakah bisa perputar atau mungkin akan cepat rusak karena voltasenya dari solar panel 21 volt atau power-nya semakin kuat. Jadi kita lanjut untuk langsung menyambungkan dari solar panel ke pompa ini. Ya, langsung kita pasang ya. Dia punya output outlet-nya ke pipa. Jadi seperti ini. Oke. Kita akan langsungkan ya solar panelnya. Menuju pompa. Dan kita akan tes di kolam ya. Jadi di kolam di sini. Ya. Kita akan tes di kolam ikan ini. Ya, langsung kita masukkan ya. Pompa airnya. Kedalam kolam. Kita langsung masukkan. Nanti kita akan beri power. Dari solar panel langsung. Sebesar 21 volt. Apakah berputar atau rusak atau bagaimana. Kita simak. Bersama-sama. Ya, sudah kita masukkan. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Jadi sudah masuk ya. Pompanya seperti ini. Dan kita akan tes langsung beri output dari solar panel sebesar 21 volt. Oke, sebelumnya kita sambungkan dulu kabelnya dengan javit ya. Supaya mudah penyambungan. Dan supaya tidak terjadi hubungan singkat atau short. Ya. Kita sambung. Oke, sudah tersambung. Seperti ini ya. Dan kita akan beri power. Yaitu power 21 volt dari solar panel langsung. Ya. Oke, langsung kita colokkan ke power solar panel. Ya. Jadi solar panelnya ada di sini ya. Dan kabelnya kita urutkan. Yang warna hijau. Oke. Dan outputnya ada di sini. Ya. Langsung kita sambung ya. Dia punya outputnya. Untuk air mancur ini. Sebesar 12 volt. Dengan output 21 volt. Oke, langsung kita sambung. Negatif. Dan positif. Ya. Ternyata bisa ya. Jadi. Air mancurnya bisa hidup tanpa pakai SCC dan tanpa pakai aki ya. Atau baterai. Jadi posisinya seperti ini. Langsung hidup ya. Ya. Kabelnya langsung ke solar panel tanpa SCC. Ya. Seperti ini. Oke. Kita lihat lagi. Ya. Di sini sambungannya. Ya. Ya. Jadi lumayan berjalan terus ya. Air mancur. Tanpa. Batere. Tanpa. SCC. Dan komponen lain. Jadi langsung. Disambungkan ke solar panel. Ya. Seperti ini. Dengan kapasitas solar panel 100 WP. Ya. Nah ini peralatan SCC dan baterai ada di sini ya. Jadi air mancurnya tanpa solar panel dan baterai. Jadi bisa mengeluarkan air terus-menerus tergantung cahaya sinar matahari. Oke. Jadi berbagi atau sharingnya sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton.